Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutkan belajar membaca kitab Naso'iq al-Ibad Karangan Imam Nawawi al-Bantani Yang merupakan sarah dari kitab Munafihat Karangan Imam Ibn Hajar al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab kedua makolah ke-9 Pada makolah ke-9 ini Imam Ibn Hajar al-Asqolani menuliskan Wangan Sufyan al-Tawri r.a Jadi Imam Ibn Hajar menuliskan bahwa Setiap maksiat yang timbul karena sahwat Maka dia akan mudah diampuni Tetapi setiap maksiat yang timbul karena Kiber takabur Maka dia tidak akan bisa diampuni Alasannya kenapa? Alasannya karena durhaka yang dilakukan oleh Iblis Sebabnya adalah takabur Sementara zalat atau tergelincirnya Nabi Adam Itu sebabnya adalah Kepengin mencicipi buah Sahwat Kita lihat sekarang Apa kata Imam Nawawi al-Bantani Mengenai hikmah ini Setiap maksiat yang timbul dari sahwat Saya istiakun nafsi ilasain Saya kepenginnya Napsu terhadap sesuatu Fa'inna huyur jauhku peronuha Ayil maksiat Wa'kullu maksiatin Nasha'at ngang Ibrin Mengaku lebih baik Fa'inna huyur jauhku peronuha Lianna maksiatin Iblis Karena asluha Ayil maksiatu Minal kibri Ya'zumu anna huherun Minasayidina adam Lianna zalata adam Alayhi salam Karena asluha Minasah wadi Kisah babi istiakihi Ila zauh kisam roti sajarotis Dah kuwati Alman hiyi Anha Saya baca ya Secara makna jawa Wal makolatutai makolatata Singatukang nomosong Iku ngangus Ngansufiyan Dan ceritakan Saking Sufiyan Al-Sawri Ngansufiyan Sawri Radiyallahu Ngansufiyan Sawri Itu Wahwa saykul imami Gurune Imam Malik Jadi Gurunya Imam Malik Ya gurunya Imam Sabi Nidu Juga Kuluh maksyiatin Kutau sabun-sabun Masyiat Nah Nah Siatin Kang tukul Apa maksyiat Nah saat tegesekang timbul Apa nasihatkan Kibrin Saking takabur Aicak wal Fadli Tegese Mengaku Lebih unggul Jadi takabur Itu lebih Mengaku dirinya Itu Punya keutamaan Lebih unggul dari yang lain Pengapurannya Jadi maksyiat yang timbul Karena takabur Maka tidak bisa diharapkan Ampunannya Maksyiat tersebut Lianna maksyiatin Alasanya Lianna maksyiatin Iblis tergelincirnya Nabi Adam alaihi salam, iku kana ono pasuha asa tergelincir oneku minah sahwati sakin sahwat bisa babi istia kihi sebab kepengennya Nabi Adam iralza kisam roti saja roti sahwati sakin nyicipi buah wit sahwat alman hikang dan larang sakin Nabi jadi ceritanya begini sama-sama maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau penyebab maksiat tersebut itu takabur maka akan sangat susah diampuni atau bahkan tidak terampunkan kenapa? disini hanya disebutkan karena maksiatnya Ibas itu timbul karena takaburnya, karena dia merasa lebih baik dari pada Adam, maka dia itu menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala sementara kalau maksiat yang timbul karena hawa nafsu saja maka mudah diampuni misalnya gara-gara kepengen makan buah dia kemudian ngambil punya tetangga misalnya gitu kan dan lain-lain jadi sama-sama maksiat kalau penyebabnya takabur susah dimaafkan tetapi kalau dia penyebabnya hanya sahwati mata akan mudah dimaafkan kenapa? karena sesungguhnya takabur itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala ke mata yang berhak takabur nah kalau kita kemudian takabur juga itu sama artinya kita menyamai Allah subhanahu wa ta'ala termasuk satu perkuatan maksiat yang sangat dibenci mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dasar beri channel ini rabbana taqobal minna innak anta sami'ul alim watub' alayna innak anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu'ala ilaha ila anta astag turuka wa atubu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati